Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel youtube Arief.com Kali ini Honda resmi mengumumkan merilis motor listrik terbarunya yaitu Honda CUV-E Nah ini adalah Honda motor listrik terbaru Sebenarnya hari ini ada 2 motor listrik yang dirilis yaitu CUV-E dan Icon-E Nah di motor listrik Icon-V sudah saya bahas di video terpisah Sekarang saatnya untuk membahas CUV-E Nah ini dia, kalau melihat secara desain dari motor listrik CUV-E ini Untuk dimensi ini bisa dibilang adalah dimensinya hampir 11-12 dengan seperti punya Genio ataupun Scoopy Jadi ini untuk motor listrik tapi secara dimensi itu seperti motor bakar di motor-motormatic layaknya motor Genio atau Scoopy Karena ini kalau ada beat kan langsing, nah kalau untuk CUV ini agak gemukan, jadi seperti kayak Genio gitu ya agak ngelebar Nah ini Honda CUV-E, kita lihat desainnya, nah dari batoknya, kelihatan batoknya gede banget ya Nah ini kemudian ini kita lihat di bawahnya dari desain lampunya Memang desain dari Honda CUV-E ini untuk di bagian headlampnya itu lebih premium dibandingkan Honda IM1 Ataupun Honda Icon-E yang IM1 yang sudah dirilis AHM setahun yang lalu ya Nah kalau yang ini sekarang lebih ke premium banget desainnya ya Nah ini kita lihat memakai pelek yang 10 in untuk di bagian depan belakang Dan untuk di CUV ini mempunyai dua tipe ya Karena dua tipe itu yaitu CUV standar dan CUV road sync duo Bedanya ada di bagian speedometer, dua-duanya sudah TFT Yang satu sudah ada navigasinya, nah kalau yang disini adalah yang tipe route sync Untuk speedometernya lebih lebar layarnya dibandingkan dengan untuk yang tipe standar Kita lihat untuk yang tipe standar, nah untuk yang tipe standar untuk layar speedometernya itu lebih kecil Kita lihat desain dari samping, nah emang agak gemukan ya Agak gemukan dan kita lihat disini juga ada Sebenarnya ada buat colokan charger listriknya, chargeran HP, HP maksudnya Kemudian motor ini, kalau di Honda IM1 dan Honda Icon-E itu memakai kunci kontak Kalau untuk di CUV itu memakai celes, nih sudah memakai celes Memakai celes Kemudian untuk bagasinya beda dengan Icon-E ataupun IM1 Di, ah sorry kalau dengan Icon-E kan di bagasinya itu lebih luas ya Kalau untuk di CUV itu kelihatan di bagian belakang itu kelihatan gede Karena ini memakai dua baterai Memakai dua baterai, sehingga lebih daya jelajahnya dua kali lebih panjang dibandingkan Honda IM1i Yang memakai satu baterai, di CUV itu memakai dua baterai Sehingga daya jelajahnya itu mencapai 80 km Ini mencapai 80 km dan untuk top speednya itu bisa mencapai 83 km per jam Dari segi daya jelajah dan daya kecepatannya top speednya itu memang sudah ini memang lebih besar Kemudian kita lihat di bagian lampu belakang ya Nah kita lihat lampu belakangnya, petak, lebar gitu ya Memang menarik ini si CUV motor ini bisa dibilang adalah motor listrik versi premiumnya dari Honda Meskipun daya jelajahnya memang masih di kisaran 80 km-an ya Tapi memang sudah cukup sih untuk motor untuk daya jelajah misalnya di perkotaan Mau turun apa lagi, kalau ini sih daya jelajahnya bukan lagi di sekitar perumahan aja ya Karena ini sudah 80 km tadi sudah cukup jauh, jadi bisa dimudah buat muter-muter untuk di dalam kota Kemudian karena baterainya itu masih mobile pack, model mobile pack beda dengan icon E yang bisa dicas langsung Nah kalau untuk yang di CUV ini, baterainya memakai baterai mobile pack seperti ini Seperti yang di IM1 ya Proses pengecasannya itu jadinya ya harus memakai alat charger seperti ini Alat charger seperti ini yang dijual secara terpisah harganya 6 jutaan Kemudian untuk harga baterainya itu juga dijual terpisah Kita dapatkan pada saat pembelian itu dapat 2 motor Harga baterainya itu kalau dijual terpisah harganya satunya itu 10 jutaan untuk harga baterai Kemudian untuk lama proses pengecasan itu bisa mencapai dari 0 ke 100% itu bisa mencapai 6 jam 6 jaman kemudian untuk dari proses pengecasan misalnya masih 25% menuju ke 75% itu Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam saja Nah kita bisa lihat sedikit ini ada CUV yang sudah dibelah Nah ini baterainya ada 2 di dalam sini Nah ini baterainya ada 2 Baterainya ada 2 Sehingga daya jelajahnya menjadi lebih panjang Yang sekarang bisa mencapai 80 km Untuk Honda CUV ini Dijual di harga sekitar 58 sampai 61 jutaan untuk tipe yang Rootsing Kemudian untuk yang tipe standar itu di sekitar 56 atau 58 jutaan Nah ini adalah CUV dari daya jelajahnya kemudian fiturnya itu memang Ini adalah versi untuk saat ini adalah versi tertinggi motor listrik yang Honda jual di Indonesia Sampai jumpa di sini Terima kasih